Assalamualaikum Mbah Assalamualaikum Mbah Aduh punten Mbah Alhamdulillah Assalamualaikum kan Sehat Assalamualaikum Assalamualaikum Mbah Aduh punten Apa ini lagi ngapain siapa Nek siap ninyuh kopi Oh Bahaya belum ngopi Belum dikasih kopi Nah ini Jadi untuk Dapurnya saya belum bikinkan Untuk dapur Jadi apa sementara disini Kadang disana di atas sana Jadi belum sempat Untuk dibikinkan dapur Untuk memasak Istilahnya ya Jadi tadi pagi yang setengah tray Sudah ditanam Sisanya ini yang satu tray Kemarin ditanamnya Alhamdulillah Untuk terong ungu Ini yang setengah tray Barusan untuk di bagian bawah Ya di Paling bawah Di bagian timur Di kolom komentar saya Bah Itu Abah Unang kok kuat sekali Itu Miku-miku Beban seperti itu Ini kan kalau dihitung per kilogram Ada berapa kilo nih Bah kira-kira Bah Paling berat 50 kilo 50 kilo Sekali pikul Sama Abah kemarin Bukan tidak berat Baraya Tapi memaksakan Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Alhamdulillah Senang sekali saya bisa berjumpa Dengan anda semuanya Baraya Nah Di pagi hari ini Saya kembali ke kebunnya Abah Unang Di kampung baru Citunggul Nah insyaallah Baraya Ternyata Abah dan Baib Umi Nek Sudah ada di Kebun Di pagi hari ini Memang kita akan Melakukan Penanaman Setelah beberapa hari kemarin Kita Beli Benih Dari Pengembangan Benih Di Cipanas Alhamdulillah Sudah datang Dan Kemarin Abah katanya Membuat coblakan Atau lubang-lubang Untuk tanaman Dan Insyaallah Baraya Untuk hari ini Kita akan Adakan Masak-masak Di kebun Abah Unang ini Mudah-mudahan Lancar saja ya Oke Baraya Nah Di pagi hari ini Di kebun sudah Terlihat Ada Abah Oh ternyata Ada Kang Aji juga Oh Assalamualaikum Ba Ada si Kang Aji juga Masyaallah Jadi Sedikit Membersihkan Juga Nanti Untuk Langsung Ditanam Benihnya Itu Sudah ada Di bawah Tapi Kita simpan Dulu Bawa-bawaan Kita Ke Saung Oh Umi Ada Disini Libur Di Warung Oh ada Anaknya Yang Dijajang Kita simpan Dulu Ini Bawaannya Aduh Tuh Bah Kita Masak hari ini Bah Siap Tidak Kangkung Ada Kangkung Biar Tunduh Damang Alhamdulillah Masyaallah Apa ini lagi Ngapain Siapa Siap Ninyuh Kopi Oh Bah Belum Ngopi Belum Ngopi Telat Belum Dikasih Kopi Nah Ini Jadi Untuk Dapurnya Saya Belum Bikinkan Untuk Dapur Jadi Sementara Disini Kadang Disana Di Atas Sana Jadi Belum Sempat Untuk Dibikinkan Dapur Untuk Memasak Istilahnya Dan Sekedar Untuk Masak Air Pun Seperti Inilah Dulu Sementara Tapi Rencananya Di sebelah Mana Nanti Kalau Untuk Ini Bisa Di depan Ini Di depan Ini Kalau Udah Itulah Ini Fokus Dulu Nanam Beluru Nanam Fokus Dulu Ke Sini Karena Ini Sudah Kalau Sekedar Ini Nanti Kalau Udah Beres Kerja Nanam Sekarang Nanam Nggak Bisa Langsung Sekaligus Oh Gitu Kemarin Nggak Turun Oh Nggak Sampai Kesini Bah Padahal Tempat Saya Semalam Turun Cuman Kalau Ada Kalau Petir Kedengaran Ada Tapi Hujan Tidak Turun Ini Juga Baru Dua Tray Ditanam Sama Kemarin Ditanam Dua Tray Yang Kemarin Sekarang Sekarang Satu Tray Kemarin Satu Tray Sudah Mulai Ditanam Mungkin Untuk Sisanya Besok Atau Lusa Sekarang Bikin Ini Dulu Lahannya Dulu Dipersihin Dulu Lahannya Alhamdulillah Itu Dibantu Iya Kelihatan Sama Ada Kang Aji Nah Ini Baru Untuk Lahan Di Sebelah Barat Sana Sebetulnya Sudah Dibersihkan Tetapi Karena Kemarin Kita Ada Berapa Minggu Belum Turun Hujan Jadi Dibiarkan Dulu Sudah Ada Yang Hijau Tapi Gak Apa Itu Mungkin Sedikit Sambil Kita Bikin Coblakan Bisa Sambil Dibersihkan Sedikit Nah Alhamdulillah Memang Untuk Hari ini Kita Dibantu Juga Sama Kang Aji Abah Ayat Tentu Saja Si Abah Ini Udah Selesai Ini Nyadap Udah Selesai Sengaja Langsung Langsung Kesini Langsung Kesini Perlu Bantuan Tidak Bisa Kerja Sendiri Si Abah Semi Sampai Turun Tangan Juga Selesai Kemungkinan Di warung Kalau Jumlah Segini Antah Beberapa Hari Ini Di warung Itu Pembelinya Sedih Oh Gitu Jadi Mendingan Yaudah Disuruh Anak Aja Jaga Di warung Lagian Ini Kan Mudah Mudah Nanti Sore Ada Hujan Lagi Sore Usia Ditanam Sambil Hujan Hujanan Gak Apa Kalau Nanama Bagus Kalau Nanama Sore Juga Bagus Bagus Oke Yang Kehujanan Yang Ditanam Kemarin Langsung Kehujanan Alhamdulillah Nah Ini Baraya Yang Kemarin Nanam Sama Nek Itu Terong Putih Terong Putih Terus Untuk Cabai Rawit Ditanam Di Di Depan Sawung Lalu Untuk Untuk Terong Ungu Yang Sisa Kemarin Di Penyemayan Di Bawahnya Lagi Itu Beberapa Baris Ya Karena Memang Pohonnya Sedikit Baik Bari Kita Sapa Dulu Abah Aeb Sama Disini Di bawah Sini 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 Memang Ayumannya Minyak Assalamualaikum Mbah Damang Mbah Aduh Puntan Alhamdulillah Alhamdulillah Beres Nyarapnya Abah Abah Dari Subuh Ya Kalau Nyarap Dari Subuh Alhamdulillah Oh Dibantu Juga Sama Neah Memang Untuk Keseharian Abah Aeb Ini Menyadap Beraya Atau Mengambil Getah Karet Yang Mana Pohon-pohon Dari Karet Yang Disadap Sama Abah Memang Tersebar Di Sekitaran Citunggul Bukit Citunggul Dari Pagi Beliau Bekerja Sampai Jam Delapan Jam Sembilan Baru Sempat Pulang Selesai Dan Sehabis Itu Abah Membantu Di Kebun Bahun Nang Assalamuala Alhamdulillah Katurnuhun Abah Disini Juga Ada Kang Aji Masya Allah Aduh Lama Tidak Jumpa Sama Si Ak Assalamualaikum Sehat Alhamdulillah Aduh Masya Allah Tidak Sedang bekerja Di tempat lain Aji Nuju Nanti Kerja Di Alhamdulillah Kesibukan Apa nih Sekarang Kesibukan Tani Tani Kenapa Di rumah Ada Nanam Apa Di Ciawitali 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 Itu Di Seberang Sana Di Di bawah Rumahnya Ada Sebuah Perkampungan Lagi Memang Jalannya Tidak Jalan Situ Tetapi Untuk Jalan Kaki Cukuplah Jalan Setapak Bisa Nyampe Kampung Ciawitali Nanam Pisang Lagi Nanam Pisang Pisang Daun Pisang Buah Alhamdulillah Pantesan Jarang Ketemu Sama Kang Aji Gimana Kang Aji Sehat Alhamdulillah Bawas Juga Alhamdulillah 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 Haturnuhun Kang Aji Sudah Ikut Membantu Juga Di Kebun Baun Yang Ini Terong Terong Nah Yang Ikut Membantu Juga Disini Di Kebunnya Baunang Ini Ada Ini Yang Selantiasa Membantu Dari Awal Pembersihan Tinggal Penanaman Sekarang Assalamualaikum 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 aja ya Nah Asya Allah Alhamdulillah pada ya jadi ini adalah emaknya Umi yang mana ini selalu membantu dari penanaman awal di penyemayan di atas sana ya kemarin kemarin itu kita dibantu sama Nek juga dan kita beberapa hari lalu juga cari benih singkong dari kebunnya Nek juga ya kita tanam juga di kebunnya Bah Gunang ini dan untuk areal ini yang akan kita tanam ini dihususkan untuk terong ungu yang mana terong ungu ini kemarin kita beli juga dari pengembangan pusat pengembangan benih di Cipanas ya Alhamdulillah sudah ada sudah datang dan beberapa tray sudah ditanam di bagian bawah kebun di sebelah timur kemarin sama kita lihat kesana kalau yang ini terongnya yang disemai Bah atau yang dari tray ini langsung dari tray ini beraya ya kemarin karena saya tidak datang kesini ditanam itu langsung sama Abah dan ini apa ini sudah ditanam satu barisan sana itu ada mungkin sekitar 50 pohonan beraya satu barisnya ini hingga ke bawah sini nih kita coba cek ya untuk penanaman benih tuh Alhamdulillah jadi kata Abah memang untuk daerah kampung baru ini belum terguyur hujan padahal semalam di tempat saya itu besar sekali hujannya tetapi tidak sampai ke kampung ini nah tetapi jika melihat kondisi dari benih yang ditanam sama Abah dan Nek ya ini bagus sekali jadi sangat segar ya walaupun tidak terguyur hujan tetapi sebelum ditanam ini hujan memang sudah hadir di kampung baru ini khususnya di kebun Baunang ini bari ya oh ternyata sudah sudah kesini bari ya sudah sampai ke bawah paling ujung sini ya tuh sudah sampai ujung sana bari ya bagus Alhamdulillah mudah-mudahan perkembangannya pun bagus ya tidak terganggu hama juga oh sampai sini ya untuk di beberapa baris terakhir di ujung kebun ini belum terisi ya baru sampai garisan terakhir sini nih ya cukup luas juga memang dan menyisakan beberapa tray lagi untuk kita tanam nanti setelah beres penyoblakan atau membuat lubang tanaman di area kebun di bagian sebelah barat ini bari ya cukup lah ya untuk tiga tray lagi nanti kita satu dua tiga cukup lah kalau pun tidak cukup nanti kita akan tanam dengan berbagai jenis tanaman dari pembenihan atau penyemayan kalau misalkan tidak cukup ya kemarin juga di kolom komentar banyak yang mengusuhkan katanya Kang tolong kalau melihat dari kebun bahunang itu cocok ditanam labu kuning insyaallah kita akan tanam juga di sekitaran pinggir-pinggiran kebun bahunang ini kita tanam juga ya labu kuning insyaallah matahari sudah mulai meninggi beraya jadi mataharinya sudah lumayan menyengat lah panasnya itu ya dan kita juga butuh istirahat dari pengolahan lahannya bahunang ini setelah beberapa jam kita bekerja tuh abah Aep Kang Aji bahunang sama Nek sudah mulai mendeduh karena sorot matahari sudah mulai panas baraya nah baraya jadi kita ada beberapa tray lagi untuk kita tanam jadi tadi pagi yang setengah tray sudah ditanam sisanya ini yang satu tray kemarin ditanamnya alhamdulillah untuk terong ungu ini yang setengah tray barusan untuk di bagian bawah ya di paling bawah di bagian timur dan untuk satu tray lagi ini tadinya rencananya jika selesai pagi-pagi pembuatan lubang dan coblakannya maka akan ditanamkan sekarang tetapi tidak mungkin ya karena sekarang sudah mulai siang jadi ini satu tray dan satu tray lagi di rumahnya abah unang disimpan untuk ditanam setelah penyelesaian atau pembuatan coblakan di bagian bawah bagian bawah bagian bawah itu maksudnya di sebelah sini yang di arah bawah sana nah nah ini untuk bagian atasnya yang baru saja selesai dibuatkan coblakan sama Pak Unang dan Pak Aeb ini rencananya akan kita tanam terong ungu yang satu tray lagi inilah mencukupilah untuk ke bagian bawah sana ini barah ya jadi dalam satu tray itu kan ada isinya itu kurang lebih sekitar 288 batang pohon benih terong itu dalam satu tempat seperti ini ini mencukupi karena dalam satu baris seperti ini ini ada sekitar 20 sampai 25 lubang coblakan yang kebawahnya lagi mungkin sama jadi insyaallah mencukupilah ini mungkin sama abah nanti dikasih pupuk kandang pupuk kandang sekarang sudah disimpan di sawung ini barah ya pupuk kandang sudah ada di sana insyaallah nanti sama abah langsung ditebar dan ditaruh di sekitaran coblakan ini yang dibuat barusan sama abah unang sedangkan satu tray terong bulat hijau insyaallah di bagian bawah sana baraya ini belum selesai untuk pembersihannya nanti dibersihkan sedikit lalu dibikin coblakan dan dikasih taburan pupuk kandang insyaallah hari ini juga selesai sore juga nanti sama abah unang dikasih taburan pupuk kandang dan jika hujan nanti sore yang mudah-mudahan hujan turun hujan jadi pendinginan tidak terlalu lama juga jadi besok atau lusa yang dua tray lagi sudah bisa ditanam di areal kebunnya abah unang ini ini masyaallah luar biasa cepat sekali gerakan untuk pembersihan lahannya pembuatan coblakannya juga hingga penanaman yang insyaallah kita laksanakan dan untuk dua tray tadi yang sudah selesai ditanam di hari kemarin di pagi tadi yaitu di bagian bawah sana Alhamdulillah sudah diselesaikan sama barusan di pagi hari tadi soalnya untuk penanaman itu baiknya di pagi hari ataupun sore hari sebelum matahari mulai menyengat itu jam 6 sampai jam 8 sudah harus selesai jadi untuk menjaga agar si daunnya itu tidak layu kuat nantinya itu Alhamdulillah tadi sama Abah Unang mungkin dari pagi hari saya belum sempat kesini tapi sama Ne dan Abah Aeb sudah ditanam Masyaallah Alhamdulillah sedangkan untuk di area sebelah sini Insyaallah jika nanti siang atau sore sudah mulai penebaran pupuk kandang dan dihujani sama air hujan mudah-mudahan besok ataupun lusak kita sudah ditanam kembali untuk area sebelah sini mudah-mudahan tetapi untuk area yang rimbun sama pepohonan di sana itu tidak mungkin untuk ditanami oleh pohon terong jadi kurang bagus juga pencahayaan dari mataharinya tidak begitu maksimal di area sana jadi insyaallah untuk kesananya saya berencana untuk menanam yang tidak memerlukan banyak sinar matahari jadi apa saja nanti kita lihat lagi untuk ditanami di bagian yang rimbun sana itu karena untuk yang di bawah pohon kelapa pohon jengko itu kan rimbun jadi kurang masukkan mataharinya kalau untuk terong jadi kurang baik juga jadi untuk terong insyaallah cukup untuk areal di sebelah sini untuk labu kuning insyaallah di pinggir-pinggirannya kita tanam juga untuk cabai rawit di sana di semeyan insyaallah kita semai juga tadi sudah ada satu bungkus cabai rawit langlu jahe juga alhamdulillah banyak yang membantu abah unang yang memberikan benih insyaallah luar biasa dan mudah-mudahan inilah kebermanfaatan kita dalam membantu sesama baraya mudah-mudahan nantinya bermanfaat baik itu abah unang dan keluarga maupun para tetangga di lingkungan abah unang karena memang misi dari abah unang itu untuk membantu sesama selain daripada memenuhi kebutuhan di rumah tangga beliau dan tentu saja membantu para tetangga baik yang tidak bekerja di ladang masing-masing atau tidak mempunyai pekerjaan tetap mudah-mudahan ke depannya beliau bisa mengangkat para pekerja untuk diperbentukan dan dikerjakan di kebunnya abah unang ini sehingga memberikan dampak positif bagi lingkungan dan perkampungan abah unang ini alhamdulillah sekarang sudah ada tempat penyimpanan untuk ini jadi simpan di sini tidak di tepi jalan lagi kalau di jalan kalau di jalan tidak kehujanan alhamdulillah mungkin ada dekat kalau mau bawa juga tidak tidak seperti kemarin bah aduh memang kalau dari komentar di kolom komentar saya itu abah unang kuat sekali itu miku beban seperti itu ini kan kalau dihitung per kilogram ada berapa kilo kira-kira paling berat 50 kilo 50 kilo sekali pikul sama abah kemarin bukan tidak berat tapi memaksakan mungkin tidak akan bergerak tidak mungkin bergerak tidak dipaksakan muat-muat suarangan alhamdulillah jadi alhamdulillah untuk penanaman di hari ini sudah selesai sampai ke bawah untuk area di bagian barat ini di bagian tipur ini lalu selanjutnya kita untuk di bagian timur sana kita kan ada dua tray lagi ada dua tray lagi satu tray terong ungu dan satu tray terong hijau insyaallah mungkin beresnya sekarang bikin coblakannya kalau buat terong ungu insyaallah cukup mencukupi paling itu ya buat terong bulat buat talaban yang bikin lagi yang belum selesai sambil nunggu hujan karena dari malam dikirain bakal turun hujan tapi gak turun gak turun jadi ragu mau melihat juga yang yang di bawah mah tapi untuk sekarang lah mudah-mudahan lah terus ya bah ya setidaknya mungkin mudah-mudahan taras sore juga turun lagi hujan lagi memang bagusnya tidak terus-terusan hujan bah ya berselang tapi ada dalam satu minggu itu bagusnya minimal dua kali ya turun hujan ya mudah-mudahan terus berlanjut hujannya untuk kelancaran bertani ini tapi untuk pupuk kandang ini cukup ya insya Allah dicukup-cukupin aja lah ini ada lima karung setengah lagi untuk di area sebuah timur sana untuk dua tray mudah-mudahan mencukupi lah ya tapi untuk di bagian yang paling rimbun sana itu nanti kita coba tanam apa nih bah ya kalau ada itu pengennya cabai itu cengek cengek cabai rawit yang tidak terlalu membutuhkan sinar matahari ya karena kan di bawah sana itu rimbun mbah jadi kan kalau rimbun itu kan bagus kalau kita buat itu cabai cabai ya jadi tahan panas itu lah seperti ini kan ini kan gak ada penutup betul jadi untuk terongnya bagus disini jadi kalau untuk yang sedikit rimbun sana mah tidak memerlukan cenar matahari juga bagusnya cengek atau cabai rawit oke mudah-mudahan nanti ada rezekinya buat Abah Unang ya kita bikin mungkin bikin semian lagi dong bah kalau gitu kan tadi ada dikit yang sedikit tadi satu ya satu apa satu bungkus satu bungkus kira-kira satu set kita semai lagi disana nanti bah ya semai aja memanfaatkan yang ada juga memanfaatkan lahan yang rimbun sana itu ya memang dimanfaatkan aja lah maksimal mungkin maksimal mungkin oke jadi jangan ini gak ada ini gak ada udah aja yang ada yang ada aja kita tanam bah ya seperti tadi jahe ya bah ya oke baraya karena sudah mulai panas di area perkebunan Abah Unang ini dan matahari memang sudah mulai naik ya meninggi mungkin sebentar lagi akan terdengar dan duhur kita cukupkan sampai disini ya perjumpaan kita di video kali ini saya aturkan terima kasih untuk Kabah Ae Kang Aji Ne dan terutama untuk donatur yang selentiasa membantu Abah Unang dan keluarga semoga apa yang diberikan baik itu pikiran waktu tenaga maupun hartanya diganti oleh Allah SWT terima kasih untuk semuanya semoga para penonton pun mendapatkan kesehatan mendapatkan rezeki yang berlimpah dan kelancaran dalam usahanya masing-masing dan tentu saja anak yang soleh-soleh oke beraya haturnuhun akhir kata wabithlatupikul hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati